Kiamat digambarkan sebagai hari yang menakutkan Siapapun dan dari pemeluk agama manapun yang mempercayainya Dari Husaifah bin Ashut Al-Ghifari R.A Ia berkata Nabi S.A.W. mendatangi kami yang sedang berbincang-bincang Lalu beliau bersabda Apa yang kalian perbincangkan? Mereka para sahabat menjawab Kami sedang membincangkan tentang hari kiamat Beliau bersabda Sesungguhnya kiamat itu tidak akan terjadi sebelum terdapat 10 tangga-tandanya Lalu beliau menyebutkannya Yaitu Munculnya kabut tebal Dakjal Dabah Matahari terpit di sebelah barat Turunnya Nabi Isa bin Maryam alaih salam Munculnya yakjud dan makjud Terdapat 3 gerhana bulan dari arah timur Di arah barat Dan di jazirah arab Dan tanda akhirnya adalah Api yang keluar dari lembah yaman Yang mengirim manusia dari tempat mereka berkumpul Hadis rewat muslim Welcome back di Alikul channel Yang pasti semuanya ada disini Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe Nyalakan lonceng notifikasi Like Bagikan dan tulis komentar kalian di kolom komentar Karena semua ini gratis Dari sisi sains Ilmuwan telah mengungkap Skenario yang mungkin Membuat kehancuran dunia Seperti diketahui Asteroid bisa berpotensi Menghantam bumi Matahari yang redup Atau munculnya planet di biru Hanya Allah SWT yang tahu Kapan kiamat tiba Yang pasti Sesuai gambaran Nabi Muhammad Kedatangannya sudah dekat Kiamat akan datang tiba-tiba Saat manusia sibuk dengan urusannya Kedatangannya merupakan peristiwa Maha dasyat Hingga ibu-ibu menyusui akan meninggalkan Begitu saja bayi-bayinya Yang sedang disusui Di saat yang sama Ibu-ibu hamil Akan gugur kandungannya Allah berfirman Dalam Al-Quran Pada ayat berikut Hai manusia Bertakwalah kepada Tuhanmu Sesungguhnya Keguncangan hari kiamat Itu adalah suatu kejadian Yang sangat besar atau dasyat Ingatlah Pada hari Ketika kamu melihat Keguncangan itu La ilaihullah Semua wanita yang menyusui Anaknya Dari anak yang disusuinya Dan gugurlah kandungan Segala wanita yang hamil Dan kamu lihat manusia Dalam keadaan mabuk Padahal Sebenarnya Mereka tidak mabuk Akan tetapi Ajab Allah itu Sangat kerasnya Surah Al-Hajj Ayat 1-2 Lebih lanjut Buku tafzir ilmi Mengungkapkan Dalam sebuah hadis dijelaskan Kiamat akan jatuh pada hari Jumat Sebaik-baik hari Saat matahari terbit Adalah hari Jumat Hari saat Nabi Adam Diciptakan Dimasukkan ke dalam surga Dan dikeluarkan Darinya Dan hari kiamat Tidak akan terjadi Kecuali pada hari Jumat Riwat Muslim Dari Abu Hurairah Salah satu ayat Al-Quran Mengungkap Mengenai bumi yang berguncang Jangan berbuat demikian Apabila bumi diguncangkan Berturut-turut Surah Al-Fajr Ayat 21 Dari ayat tersebut Bisa dijelaskan Bahwa ketika kiamat tiba Bumi akan diguncangkan Dengan sangat dasyatnya Dan bertubi-tubi Gunung-gunung Diangkat Dengan satu angkatan Lalu dihempaskan Hingga bumi terbelah Belakangan ini Semenjak masuk Bulan Ramadan Atau menjelang bulan Ramadan Beredar broadcast Di media sosial Bahwa kiamat akan terjadi Pada malam Jumat Atau hari Jumat Pertengahan bulan Ramadan Benarkah demikian? Setelah dilacak Memang terdapat sebuah hadis Yang diriwayatkan Dari sahabat Nabi Abdullah bin Mahsyud Yang pernah mendengar Nabi Salallahu wa salam bersabda Bila terdengar suara dasyat terjadi Pada bulan Ramadan Maka akan terjadi suatu huru hara Pada bulan syawal Semua suku akan saling berselisih Pada bulan Julhadah Pertumpahan darah Terjadi pada bulan Julhijah Dan Muharam Dan apa itu Muharam? Pada bulan itu Banyak manusia yang terbunuh Rasulullah sampai mengulangnya Tiga kali Para sahabat pun bertanya Suara dasyat apa itu? Rasul? Rasulullah menjawab Suara keras Yang terjadi pada Pertengahan bulan Ramadan Yaitu tepatnya Malam Jumat Itu suara dasyat Yang nanti akan mengakilkan Orang-orang yang sedang tertidur Membuat orang-orang yang berdiri Menjadi duduk Para wanita terhempas keluar dari kamarnya Pada malam Jumat di tahun tersebut Banyak terjadi gempa bumi Jika kalian telah melaksanakan sholat subuh Di hari Jumatnya Maka Masuklah ke dalam rumah Kunci pintu rumah Tutup lubang-lubangnya Lindungi diri kalian dengan selimut Tutuplah telinga kalian Jika kalian merasakan suara dasyat Maka agumkanlah Allah dengan bersujud Dan berdoa Subhanudul Kudus Subhanal Kudus Rabunul Kudus Orang yang melakukan hal tersebut Tidak akan selamat Dan yang tidak melakukannya Akan celaka Terkait hal ini Dilansir dari portal Islam Web Telah lebih dahulu Meneliti kualitas hadis di atas Hadis ini terdapat Dalam kitab Al-Fitan Kare Imam Nu'aim bin Hamad Salah satu guru Imam Al-Bukhari Yang berasal dari Marj Jikhusaran Yang sekarang masuk wilayah Turismenistan Terkait riwayat hadis ini Terdapat perawi bermasalah Yang bernama Ibnu Lahiyah Kumpulan kitab-kitabnya Habis terbakar Dan membuatnya banyak kehilangan Dokumentasi riwayat-riwayat hadis Dalam ilmu hadis Ia dikategorikan Sebagai orang yang Tidak dhabit Atau kuat ingatan Selain itu Terdapat Tiga nama rawi Yang bermasalah Juga dalam shanat hadis ini Pertama Abdul Wahab bin Hussein Menurut Al-Hakim Dan Ibnu Fajar Rawi atas nama Abdul Wahab bin Hussein Itu ma'jul Tidak diketahui identitasnya Kedua Muhammad bin Shabit Al-Bunani Menurut Ibnu Hiban Dan Ibnu Adi Rawi Muhammad bin Shabit Al-Bunani Itu tergolong Sebagai perawi Yang lemah Minal Mah Ruhin Wal-Du'afa Ketiga Al-Haris Atau Al-A'wir Al-Hamadani Menurut Al-Sha'bi Abu Hatim Dan Ibu Nuh Al-Madini Rawi tersebut tergolong Sebagai pendusta Minal Hazazawin Atas dasar Keterangan ini Sanat hadis diatas Tidak dapat dipertanggungjawabkan Karena terdapat beberapa rawi Yang bermasalah Oleh karena itu Hadis ini Tidak dapat dijadikan pegangan Terlebih lagi Hadis ini berkaitan Dengan permasalahan gaib Yang tidak diketahui oleh siapapun Dalam permasalahan gaib Kita tidak boleh menggunakan hadis bermasalah Sebagai dalil Namun demikian Hal ini bukan berarti Kita mengabaikan begitu saja Pesan dari hadis tersebut Hadis tersebut Memang menjelaskan Mengenai hari kiamat Yang akan terjadi Pada hari Jumat Hari Jumat Adalah hari yang utama Dalam sepekan Pada hari tersebut Ada kejadian-kejadian besar Di antaranya adalah Terjadinya kiamat Juga pada hari tersebut Adam diciptakan Di hari itu pula Beliau dimasukkan dalam surga Juga pada hari itu tersebut Beliau diluarkan dari surga Dari Aun bin Aus Rasulullah Bersabda Yang artinya Sesungguhnya di antara hari kalian Yang paling utama adalah hari Jumat Di hari itu Adam diciptakan Di hari itu Adam meninggal Di hari itu Tiupan sangkala pertama Dilaksanakan Di hari itu pula Tiupan kedua Dilakukan Hadis Riwayat Abu Daud Nomor 1047 Anasai Nomor 1374 Ibnu Majah Nomor 1085 Dan Ahmad 4 Titik 8 Hadis ini Sahih Kata Syahih Al-Albarani Maaf Albani Dari Abu Hurairah Rasulullah Rasulullah Bersabda Sebaik-baik hari Dimana matahari terbit Adalah hari Jumat Pada hari Jumat Adam diciptakan Pada hari itu Dia dimasukkan ke dalam surga Dan pada hari Jumat itu juga Dia dikeluarkan dari surga Hari kiamat Tidaklah terjadi Kecuali pada hari Jumat Hadis Riwayat Muslim Nomor 854 Dari hadis tersebut Kita bisa memaknai Jika Satu Hadis di atas Menyebutkan Keistimewaan hari Jumat Dibanding hari-hari lainnya Hari Jumat Adalah hari terbaik Dalam sepekan Sedangkan Hari Arufah Adalah hari terbaik Dalam setahun Nomor dua Dalam hadis di atas Tidak semuanya menyebutkan Keutamaan hari Jumat Mengenalui keluarga kiamat Adam dari surga Dan terjadi kiamat Tidaklah terangkap Sebagai keutamaan hari Jumat Namun Menceritakan mengenai perkara besar Yang nanti akan terjadi Demikian penjelasan Al-Khaldi Iyad Nomor tiga Hadis tersebut menunjukkan Bahwa seorang hamba Di hari Jumat Tidaklah mempersiapkan diri Dengan berbagai amalan solih Supaya mendapatkan Rahmat Allah Dan tercegah Dari murka Allah Nomor empat Hari kiamat Disegerakan Sebagai balasan Bagi para nabi Sidikin Para beri Allah Dan selainnya Juga untuk menampakkan Karamah Dari kemuliaan mereka Disarikan Dari syar muslim Imam Nawabi 6.2.142 Namun Kapan tanggal pasi Kiamat itu datang Tidak ada yang mengetahuinya Manusia bertanya Kepadamu Tentang hari Berbangkit Katakanlah Sejungguhnya Pengetahuan tentang hari berbangkit Itu hanya di sisi Allah Dan tahukah kamu Hai Muhammad Boleh jadi hari berbangkit Itu sudah dekat waktunya Quran Surah Al-Azab Ayat 63 Mengenai hal ini Memang terdapat Hati syahir Yang menjelaskan Bahwa hari kiamat Terjadi pada hari jumat Sebagaimana Diriwayatkan Dalam syahir muslim Menurut imam al-munawi Dalam syarah Jami' al-syakhir Hari kiamat itu Terjadi pada hari jumat Di antara waktu subuh Dan terbitnya matahari Hari jumat Kapan kah itu terjadi? Nah Di sini Tidak terdapat keterangan khusus Mengenai kapan terjadi kiamat Bisa bulan ramadhan ini Syawal Atau entah Berpuluh-puluh tahun Atau ratusan tahun lagi Oleh karena itu Marilah Kita begali Menghadapi hari yang menakutkan tersebut Dengan amal soleh Dan Hindari perbuatan-perbuatan buruk Wallahualah Jangan lupa Tekan tombol subscribe Nyalakan lonceng notifikasi Like, komen, dan share postingan ini Semoga bisa bermanfaat Dan nantikan video-video terbaru Selanjutnya Terima kasih